Sola ini juga tidak lepas dari kepungan Abu Vulkanik, jalan alternatif ini rekannya, jalan alternatif untuk menuju dari Lumajang ke Malang lewat perkampungan dan melintas di aliran lahar Semeru. Ini sudah bagian rumah sudah dipenuhi oleh timbunan Abu Vulkanik dari Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama TV Semeru, buat erkan semuanya, melihat situasi kondisi kajar kuning, salah satu dusun seperti ini, dusun kajar kuning. Dan tidak lupa doa terbaik buat erkan semuanya, tentunya dari channel Youtube TV Semeru. Jadi kampung ini rekan jelas sudah ditinggalkan oleh warganya. Kampung ini menjadi sepi sunyi, tak berpenghuni. Untuk yang baru ketemu dengan channel kami, TV Semeru, silakan memberikan yang terbaik, ikhlas hati tentunya, subscribe-nya yang masih merah silakan di klik. Subscribe itu gratis rekannya ya, dan subscribe itu cukup sekali. Itu itu manfaatkan tayangan-tayangan yang ada di TV Semeru. Sekali lagi ikhlaskan hati, silakan di klik, subscribe-nya yang masih merah. Seperti contoh yang diingatkan dengan cara Like, Comment, dan Subscribe. Subscribe. Oke, itulah rekan, jadi subscribe-nya yang masih merah silakan di klik, dan disitu ada bagian semuanya, itu ada pilihan semuanya, itu silakan di klik, agar rekan-rekan terus bisa mengikuti kegiatan kami. Jadi sekali lagi, subscribe itu gratis, dan subscribe itu hanya sekali rekan ya. Silakan diikuti terus. Inilah dosun Kacar Kuning, yang ada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bagian sisi belakang, bagaimana tampaknya seperti ini. Nah, coba kita ke belakang ya. Angin cukup kencang, karena mungkin, ya ini, kami akan melihat bagian belakang seperti ini. Ya. Jadi, bagian belakangnya, ini sudah, bagian rumah sudah dipenuhi oleh timbunan apu vulkanik dari Semeru. Seperti ini rekan ya. Nah, tampak di sana jembatan. Nah, ini. Nah, seperti ini rekan. Ini jalan lintasan ya. Jalan alternatif ini rekan ya. Jalan alternatif untuk meluju dari Lumajang ke Malang, lewat perkampungan, dan melintas di aliran lahar Semeru. Seperti ini. Mungkin nanti kami akan tayangkan bagaimana jalur alternatif ya, yang melintas Curakoboan, dari Lumajang-Malang atau sebaliknya Malang-Lumajang. Seperti ini. Ini ada salah satu musola juga rekan ya. Musola ini juga tidak lepas dari kepungan abu vulkanik. Di samping jalur alternatif tadi juga berdiri rumah juga ya. Rumah itu juga dipenuhi oleh abu vulkanik. Jadi, ya ini ada di sini. Tertera juga kawasan rawan bencana letusan Gunung Semeru. Ya. Nah, ada di sini. Perhatikan patuhi peringatan pemerintah melalui BFMBG atau di sini juga dari BMKG, BBBD, TNI Polri, serta kecamatan dan desa. Jangan melakukan aktivitas di daerah aliran sungai atau das, daerah aliran sungai di Semeru. Jika terjadi hujan lebat di puncak dan lereng Semeru. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiap siagaan terhadap ancaman bencana apabila terjadi perubahan yang didahului dengan tanda-tanda alam. Nah, ini warga sini mungkin sudah pasti lebih jelas ya. Jadi, kondisinya seperti ini, rekan. Inilah namanya Dusun Kajar Kuning, rekan ya. Jadi, yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu Dusun Kajar Kuning seperti ini. Sekilas, mungkin itu yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya. Kajar Kuning, sepi, rumah lulu lantah. Diterjang, erupsi lava Semeru, tanggal 4 Desember 2022 yang lalu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan semuanya. Terima kasih. Selamat siang buat rekan semuanya. Terima kasih.